Intro Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam sejahtera untuk kita semua Wa'alaikum swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Baik Terima kasih Ibu Moderator Ibu Sicilia Dan yang terhormat Ibu Dwi Mustika Kusamawardani Selaku ketua program studi sistem informasi IT Telekom Prokerto Beserta seluruh dosen Yang ada di Prokdi SI IT Prokerto ya ITT Prokerto Dan seluruh mahasiswa Yang hari ini mengikuti Kegiatan guliah umum yang disinggalkan oleh Prokdi sistem informasi Pertama Sebagai umat yang selalu Mendapatkan Kebaikan dari Tuhan Dari Allah ya Kita tidak lupa untuk memanjatkan Puji syukur Kehadirat Allah Kehadirat Tuhan Yang maha kuasa Atas penimpahan rahmat Taufik Serta itu Sehingga kita masih diberikan kesempatan Kesehatan dan keselamatan Meskipun dalam masa Pandemi COVID-19 ini Kita masih bisa bertemu Bermuhajah Berselatu rohim Meskipun Dalam forum ini Saya yang pernah bertemu Hanya Pak Daniel Dan Bu Sisil ya Yang lain mungkin belum pernah ketemu Tapi Tidak Menentu kemungkinan Dalam forum ini Kita bisa berselatu rohim Ya Bertemu dalam Suasana Menggunakan Virtual seperti ini Kemudian yang kedua Saya mengucapkan Kepada Ibu Kak Prokdi Dan juga Bapak Ibu dosen Yang ada di Prokdi SI ITT Prokorto ini Terima kasih Atas kesempatannya Untuk bisa Sedikit ya Sedikit sharing Beberapa hal Yang mungkin Saya ketahui Terlebih dahulu Atau mungkin juga Saya yakin Nanti yang akan saya sampaikan Itu merupakan hal yang sudah Biasa Namun kita coba Refresh kembali Awalnya Ketika saya diminta Untuk memberikan materi Dengan topik Yang sangat banyak Ini saya juga agak Bingung juga Jadi Jujur Keilmuan saya memang Di bidang IT IT murni Tetapi Mencoba untuk Menyampaikan Beberapa hal Terkait dengan Keilmuan yang ada di SI Namun nanti Saya mohon maaf Ini temanya Saya rubah Ijin Saya rubah Artinya Saya tidak akan menyampaikan Secara detail Yang diminta oleh Pak Daniel kemarin Tetapi Hal-hal yang terkait Mungkin dengan Apa Pemanfaatan Dan tantangan IT Sekarang saja Yang mungkin nanti Bisa jadi Paling tidak Nanti bisa memberikan Gambaran Khususnya kepada Mahasiswa Yang ada di Prog di SI ini Juga Untuk bisa Ikut Memberikan sumbang Sistri Negara mungkin Memberikan kontribusi Dengan Minimal riset Penelitian Atau penelitian Atau mungkin Juga nanti Terkait dengan Hal-hal yang Dilakukan ketika Mau lulus Skripsi Dan seterusnya Sama Kami pun juga Di kampus Juga ada Prog di SI juga Prog di TI juga Dan Prog yang lain Yang memang Kita berikan Banyak materi Terkait dengan Ini Jadi Upaya kita Dalam memberikan Materi ke Mahasiswa Tentunya Itu juga Berdasarkan Best practice Juga dari Para dosen Dan juga Segala-galanya Hal-hal yang Sekarang ini Update Dan Bisa mewarnai Kehidupan Terutama di Pilihan bisnis Dan juga Kemaslahan manusia Tadi disampaikan Oleh Bu Sisil Terkait dengan CV saya Mungkin saya akan Sedikit Mencoba Mengulang lagi Tak kenal Maka tak sayang Kebetulan Saya ini Bukan orang Orang hebat Bukan orang yang Apa namanya Punya kompetensi Bagus Tidak Tapi mungkin Hanya orang yang Kadang-kadang Diberikan keberuntungan Bejo Bejo itu kan Susah ya Kalau udah Bejo Jadi selama 10 tahun Saya dapat Hibah Bertulut-terut Bu Sisil Jadi Hibahnya Dikti Dari LPDP Itu selalu Dapat Dan ini Membuat teman-teman Saya sedikit Loh Pak Edi Kok bisa Setiap tahun Dapat ya Kuncinya Suma Satu Apa itu Tiap tahun Mengirimkan Proposal Itu kuncinya Kalau tidak Kalau tidak 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 Terkait dengan Beberapa Tadi yang dibacakan oleh Bu Sisil Kebetulan Saya juga Aktif di beberapa Kegiatan Termasuk juga Sebagai struktural Di kantor juga Namun Saya lebih Senang Lebih cenderung Dikatakan Saya sebagai aktivis Di dunia akademis Terutama di bidang Riset Karena saya juga Termasuk Reviewer Nasional Di bidang Penelitian Dari Kemdikbud Yang mendapatkan Sertifikasi KAN Atau ISO Dan itu yang Selama Saat ini Dimanfaatkan Juga Diperbantukan Di LHT Dan juga Oleh Sekarang Kemdikbud Untuk juga Mereview Beberapa Proposal Penelitian Dan juga Monef Untuk Penelitian dosen Terutama dosen muda Atau dosen pemula Saya juga Suka nulis Sejak kecil Suka nulis Sehingga Saya juga Banyak buku Yang sudah terbit Di Gramedia Atau di LHM Komputindo Yang kalau sering Bapak Ibu Atau mungkin Mahasiswa Ke Toko Gramedia Kalau Searching di komputer Itu pasti ada Nama saya Edi Winarno Itu pasti ada Tapi mungkin Sekarang sudah Tidak Seperti dulu Karena Mungkin Aktivitasnya Banyak Administratif Di kantor Reset pun Agak terbengkalai Ya maklum Karena diberikan Amanah Untuk Membantu Pak Rektor Memimpin Di bidang Akademis Jadi Lebih Lebih Banyak Waktu Terbuang Untuk Kegiatan Administratif Ya Mungkin Seperti Ibu Jumustika Juga Di Krokdi Juga Sama Seperti Itu Nah Untuk Publikasi Sebagai Seorang dosen Mungkin Saya Cukup Lumayan Banyak Di kampus Saya Termasuk Nomor Satu Papers Kopus Saya Ada 27 Papers Kopus Dan Kami Di kantor Ada Polisi Kebijakan Yang Mencoba Untuk Mahasiswa Mbak Ibu Mahasiswa kami Kami Wajibkan Sekarang Tidak Harus Skripsi Jadi Tidak Harus Ujian Skripsi Tetapi Mereka Juga Diberikan Alternatif Untuk Bisa Lulus S1 Terutama S1 Tanpa Ujian Skripsi Jika Mereka Bisa Mempublikasikan Hasil Reset Skripsinya Itu Atau PA Itu Menjadi Sebuah Paper Paper Ada Kategorinya Minimal Terindik Sinta Nah Ini Yang Sekarang Ini Banyak Kita Kejar Dan Itu Pasti Akan Membawa Menggandeng Dosen Pemimbing Sehingga Itu Bisa Menambah Mengimprove Dari Jumlah Kuantitas Dari Publikasi Yang ada Di Prokdi Semua Kita Wajibkan Sekarang Dan Untuk Dosen Juga Kita Wajibkan Untuk Penelitian Didanai Dan Juga Wajib Untuk Publikasi Skopus Atau Jurnal Terindeks Sinta 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 4 Sinta 4 Dan Beberapa Nanti Juga Kita Meskipun Masih Opsional Itu Aja Karya Cipta Paten Dan Sebagainya Kita Optimalkan Di Sana Nah Terkait Dengan Kompetensi Yang Tadi Disampaikan Oleh Ibu Moderator Ibu Sisilia Jadi Memang Saya Dulu Basicnya Itu adalah Orang TI Dulu Awalnya Ketika Saya Sekolah Saya Dulu Bukan Dari SMA Saya Dulu Dari STM Pembangunan Semarang Atau Sekarang SMK 7 Simpang 5 SMK 4 Tahun Dulu Saya Orang Elektro Elektronika Terus Saya Kuliah Di Univers Zola Tadi S2 S2 S3 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 Dari Elektro Migrasi Ke Ilmu Komputer Meskipun Dikatakan Masih Linear Tetapi Keilmu Kira-kira Ambil Terkait Berhubungan Seperti Itu Ya Kemudian Hari ini Saya akan Mencoba Juga Ini promo Bapak-Ibu Dan Semua Mahasiswa Jadi Silahkan Nanti Cek di Gramedia Ini Saya bukan Promosi Tapi Hanya Mungkin Memberikan Motivasi Bahwa Nulis Itu Tidak Sudah Tidak Sulit Nulis Buku Tidak Sulit Jadi Ini Saya Menulis Ketika Saya Mengambil Kuliah S3 Di UGM 2011 Sampai 2015 Empat Tahun Saya Selesai Saya Tidak Ada Empat Tahun Tiga Tahun Sebelas Bulan Dan Alhamdulillah Bisa Nyambi Macem-macem Kalau orang Jawa Bilang Nyambi Bisnis Nyambi Apa Namanya Membuat Macem-macem Dan Juga Nulis Buku Ini Setiap Bulan Mungkin Bisa Satu Buku Ya Meskipun Buku Populer Bukan Buku Diktat Tapi Buku Populer Tentang IT Ini Ada Sekitar 48 Ada Android Ada Pemprograman Menggunakan TV PHP Dan Seterusnya Ini Yang Tentang SPSS Bahkan Saya tulis Yang Excel Android Web Programming Dan Seterusnya Kemudian Juga Ada Tentang Beberapa Kaitannya Dengan Animasi Dengan Apa Office Kemudian SPSS Bahkan Untuk Headware Pun Saya juga Menulis Nah Ini Juga Buku Ini Sudah Ada Di Gram Media Kalau Nanti Bapak Ibu Atau Apa Rekan Rekan Mahasiswa Ini Bisa Sekedar Membaca Atau Mungkin Bisa Mengakses Di Play Google.com Atau Di Book Google.com Ini Di Share Secara Free Tetapi Mungkin Ada Konten Konten Yang Ada Dihilangkan Tidak Muncul Semua Ini Buku Buku Yang Memang Sudah Tulis Sejak Tahun 2010 Akhir Mungkin Setelah Sebelum Saya kuliah Sampai S3 Selesai Ditulis Nah Ini Hanya Promo Mungkin Kumnya Tidak Banyak Untuk Pengurusan Java Tapi Karena Ada Faktor Pantasan Tiap Semester Harus Satu Tapi Saya Nggak Peduli Yang Nulis Karena Nulis Itu Bagian Dari Hobi Saat Itu Praktek Nulis Dan Dibantu Dengan Teman-teman Dari Mahasiswa Saat Itu Dan Juga Dari Teman-teman Komunitas Penulis Buku Nah Nanti Harapannya Mungkin Dari Mahasiswa Yang Ada Di ITTT Pura Kerto Ini Bisa Seperti Itu Karena Di Tempat Kamu Itu Banyak Mahasiswa Yang Suka Untuk Menulis Kita Berikan Arahan Nanti Kita Bareng-bareng Untuk Submit Dan Kita Punya Link Di Semarang Kita Punya Adanya Ada Namanya Semidev Semarang Teman-teman Penulis Bisa Remote Akses Dari Rumah Dan Juga Diisi Oleh Mahasiswa Kebanyakan Dari Mahasiswa Kami Ada Banyak Juga Dari Mahasiswa Kampus Di Unika Sugio Pranto Juga Ada Undip UNES Juga Ada Nanti Silahkan Kalau Ingin Bergabung Atau Mungkin Sekedar Ingin Mencoba Untuk Menulis Nanti Bisa Kita Komunikasi Setelah Ini Oke Sekarang Saya akan Sesuai dengan Yang Diharapkan Saya Memang Duli Karena Mungkin Saya Lebih Senang Lebih Suka Untuk Memaparkan Di Kuliah Umum Itu Tidak Spesifik Tapi Lebih Persifat General Kaitannya Mungkin Dengan Apa Yang Kita Alami Apa Yang Kita Apa Namanya Sekarang Ini Rasakan Sekarang Ini Kita Manfaatkan Dan Itu Mudah-mudahan Jadi Inspirasi Nanti Bisa Terimplementasi Di Masing-masing Mata Kuliah Yang Anda Ambil Sebagai Mahasiswa Ya Intinya Kalau Kita Bicara Mengenai Kekuatan IT Baik itu TI Sistem Informasi Dan lain Sebagainya Pasti Kita Akan Mencoba Membandingkan Mengkomparasi Dunia Dulu Dengan Dunia Yang Sekarang Ya kan Jadi Kalau Mungkin Bapak Ibu Dosen SI ITTT Purwakerto Ini Kalau Saya Lihat Masih muda-muda Mungkin beda ya Dengan zaman saya Usia saya yang Hampir 46 tahun ini Masa kecilnya Mungkin berbeda Masa kecil Kebahagiaannya Mungkin beda Jadi kalau sekarang Ini Terutama Anak milenial Sekarang Ya Mahasiswa Banyak yang Sudah Seperti ini Bahkan Anak saya yang kecil 4,5 tahun Saja Sekarang Ya Tiap hari Pekerjaannya Ya Tidak lepas Dari Namanya Dunia IT Karena internet Tiap hari Nyala On Ya Sekolah pun Sekarang juga Ada dua Katanya Anak TKA Itu bilang Ada sekolah Handphone Dan sekolah Benderan Jadi kalau sekolah Benderan Dia senangnya Luar biasa Sekolah Dia jatuh sama Ustazahnya Gurunya Tapi kalau sekolah Handphone Itu di rumah Dia diem Nah itu faktor lain Nanti yang akan Memengaruhi ketika Pandemi ini Berjalan Nah Tapi Saya akan mencoba Gini Menyampaikan Bahwasanya Contoh aja Yang paling simpel Dulu media Atau sarana Yang bisa dibaca Atau dilihat Oleh orang Atau manusia Itu lebih bersifat Seperti ini Televisi Ya Atau media Atau layar Yang Notabene Masih Konvensional Hanya melihat Layar monochrome Mungkin tahun 80an 90an sudah berubah Jadi Pakai RGB Gitu ya Tapi sekarang Dunianya berubah Ya Sangat cepat sekali Ya Dinotasikan Dengan simbol Glob dunia Seperti ini Dengan kursor Seperti ini Ya Ya Sekarang Saya nanya ya Apakah masih ada Orang Atau Dari kita Itu yang masih Membaca koran Atau Masih ada enggak Yang tiap hari Melihat TV Ya Seperti zaman Saya kecil Saya kira Ada ya Tapi mungkin Enggak sebanyak Ketika saya Masih kecil Karena semua Sudah tergantikan Dengan Metode Atau hal-hal Yang dikemas Kedalam sebuah Model yang namanya Smartphone Ya kan Jadi kalau Kita bicara Mengenai Data ya Jadi data ini Dari Human Report Lihat video diet Lihat disini Generasi Teenagers Anak muda Jadi yang people Antara 13 13 Sampai 24 years old Itu Ternyata Kebutuhan Tiap harinya Untuk Video Soswatchnya Itu Lebih banyak Dipenuhi Atau Difasilitasi Oleh yang namanya Ini Jajaran 4 sampai 5 Grafik Grafik Yang ada Sebelah Kiri Youtube Merupakan Satu Tool Yang memang Saat ini Menjadi Hal yang Luar biasa Ya Gak tau kenapa Orang Dulu Mungkin Ada di ranah Sini Ya TV dan seterusnya Tapi pun belum TV kabel Masih TV analog Ternyata Ternyata Sekarang Orang Cendurung Hampir Keseharian Baik itu Untuk Mencari Hiburan Entertain Kemudian Juga Informasi Bahan Kuliah Bahkan Apapun Yang bisa Kita inginkan Untuk Menjadi Acuan Kita Untuk Ilmu Itu Bisa Kita Dapatkan Dari Youtube Google Dan seterusnya Terutama Yang Berbasis Video Sehingga Ini Lihat 85% Data Yang kita Peroleh Dari Statistik Ini Menunjukkan Bahwa Sekarang TV Sudah Bergeser Bahkan TV Sudah Hampir sama Dengan Facebook Facebook Ini mungkin Gendasi Saya Mungkin Gendasi Anak-anak Melenjaya Sekarang Mungkin Tidak Mungkin Lihatnya Kik TikTok Tapi Kalau Gendasi Saya Mungkin Di atasnya Pak Daniel Dan Dan Bu Dwi Masih Jauh Masih muda Itu Mungkin Masih Ada Menggunakan Facebook Dan Saya Karena Saya Pernah Lihat Statistik Yang Namanya Facebook Yang Memakai Di atas 40 tahun Kata-rata Jadi Kalau Ada Anak-anak Milenial Yang Sekarang Pakai Facebook Ada yang Menganggap Sudah 40 tahun Ke atas Tapi Kami Kami Enjoy Menikmati Bahkan Itu Jadi Satu Hal Yang Itulah Kemanfaatan IT Yang Kita Terima Sekarang Ini Hasil Olah Pikir Dari Mark Zuckerberg Orang Amerika Sana Sehingga Kita Bisa Manfaatkan Untuk Sosialisasi Ketemu Dengan Teman Reuni Sharing Data Sharing Informasi Branding Untuk Eksistensi Dan Seterusnya Itu Yang Kita Harus Coba Manfaatkan Nah Kemudian Kita Lihat Yang Kedua Ternyata Dari Usia Anak Anak Sekarang Ini Mungkin Juga Menyasar Kama Asiswa 13 Sampai 24 Tahun Ini Kan Usia Antara SMP Sampai Kuliah Sampai Lulus Kuliah Mungkin They Cannot Live Without Youtube Netflix Social Media Dan Juga TV Kabel Atau TV Satelite Bayangkan Jadi Sekarang Itu Sungguh Luar Biasa Padahal Kita Tahu Mas dan Mbak Mahasiswa Saya Itu Tahun 1999 Ketika Saya Belum Lulus S1 Itu Handphone Itu Baru Punya Handphone Yang Ini Bukan Smartphone Tapi Handphone Yang Hanya Gambarnya Itu Monochrome Hanya Lampu Orange Dan Hitam Teknya Hitam Itu Hanya Sekitar Berapa Karakter Kata Dan Ringtone Ringtone Monotone Ringtone Masih Belum Poliponik Tapi Ringtone Yang Jaman Dulu Yang Cuma Titut Itu Sudah Sangat Senangnya Luar Biasa Tapi 20 Tahun Kemudian Sekarang Ini Sungguh Luar Biasa Perkembangannya Saya Tidak Bisa Membayangkan Nanti Kedepan Mungkin 10 Tahun Lagi 15 Bahkan Mungkin 50 Tahun Lagi Seperti Apa Hanya Dengan 10 15 Bahkan 20 Tahun Perkembangan Itu Sangat Luar Biasa Bagi Orang S Ini Jadi Satu Analisis Nanti Kita bisa Mem-forecast Mem-prediksi Kedepan Seperti Apa Tapi Sekarang Ternyata Dari Statistik Mengatakan Mereka Mereka Tidak Bisa Hidup Tanpa Adanya Youtube Netflix Social Media Ini Belum ada TikTok Di Sini Dan Sebagainya Yang Tiap Hari Ini Kalau kita Hitung Saya pernah Baca 24 jam Manusia Normal Sekarang Ini Hampir 2 Per 3 Habis Untuk Memegang Smartphone Sekarang TV Di rumah Saja Menggunakan Smart TV Sehingga Anak-anak Pulang Sekolah Atau mungkin Pulang Dari Ibu Dari Nenek Atau Siapa Itu ke rumah Nyalain TV Youtube Yang dibuka Anak saya 4,5 tahun Di rumah Nyatanya Itu Youtube Meskipun Kita yang Mencoba Mengarahkan Mencoba Untuk Menginfluen Ini Gak Baik Ini Baik Itu yang Kita Sampaikan Nah Kemudian Juga ada Netflix Juga ada Social Media Dan juga Ini TV TV Ranahnya Meskipun TV Digital TV Kabel TV Satelit Itu sudah Tergeser Dengan Ini Karena Youtube Itu sangat Berbeda Dengan TV Yang Istilahnya Streaming Langsung Live Tidak bisa Diundur Kalau Youtube Kalau Youtube Tidak Penyelenggara Hanya Memberikan Data Yang Ada Di Repository Atau Di server Sana Kita Mau Ngambil Kapanpun Bebas Kita Skip Kita Pause Sembarang Kita Mau Buka Kapanpun Pagi Siang Malam Bebas Dengan Info Yang Sama Nah Nah Ini Kalau Kita Bicara Mengenai Bisnis Sekarang Nah Ketika Kita Bicara Mengenai Tadi ada TV Ya Dan Juga Ada Youtube Sekarang Atau Mungkin Apa Tool-tool Yang Sama Dengan Satu Platform Dengan Youtube Kita Juga Bicara Mengenai Penghasilan Atau Pendapatan Yang Juga Didapatkan Dari Sisi Bisnisnya Terutama Kalau Kita Bicara Mengenai Iklan Advertisement Yang Kalau Di TV Dulu Hampir Tiap Kita Nonton Itu kan Iklan Pasti Muncul Sekarang Pun Muncul Nah Sekarang Kita Lihat Disini Ini Ada Garis Yang Membedakan Antara Yang Ini Ya Hitam Ini Ini adalah Istilahnya Grafik Yang Menjelaskan Tentang Bagaimana Ini spending money Untuk Iklan Ya Yang ada Di TV Meskipun Ada Kenaikan Tapi Gak Banyak Tapi Cukup Stabil Tapi Kalau Dibandingkan Kita Linearkan Dengan Situasi Sekarang Ya Mungkin TV Tambah Banyak Tapi Ternyata Iklan Dia Yang Belanjakan Enggak Nambah Sekitar 100 Billion Dollar Ya 100 Miliar Dolar Sekarikan Berapa 15 T Tapi Lihat Dari Sisi Ini Data Yang Kita Dapatkan Untuk Iklan Di Media Digital Seperti Youtube Web Dan Sebagainya TikTok Terusnya Itu Percepatannya Tidak hanya Linear Tapi Eksponensial Ya Bahkan Nanti Tahun 2022 2023 Naik terus Sampai Ke atas Seperti itu Nah Ini Ini dari Sisi Bisnisnya Ya Bayangkan Sekarang Anda Nonton TV Itu kan Iklannya Tiap saat Muncul Misalkan Tiap berapa Menit Iklan Tapi Iklan itu Kan Tidak Bisa Diskip Tidak Bisa Dihilangkan Ya Tapi kalau Digital Youtube Misalkan Iklan itu Disediakan oleh Penyelenggara Atau Pihak Servernya Sana Ya Diberikan ke Semua Video Tinggal Anda Itu mau Mengambil Yang mana Videonya Diberikan Itu Ke Masing-masing Video yang Diambil Atau Dilihat oleh User Atau Pengguna Saya juga Youtuber Ya Jadi saya Sudah Punya 16.800 Subscriber Ya Nanti mungkin Ada yang lebih Dari saya Ya Tapi saya mencoba Untuk Untuk Menuliskan Beberapa Hal yang ada Di Youtube Saya Mungkin kalau Anda Nyari mungkin Youtube saya Nanti saya Beri nama Dr. Edi Winarno DR Edi Winarno Karena banyak Nama Edi ternyata Nama pasaran Nanti di Youtube Itu Di Klik aja DR. Edi Winarno Jadi saya Disitu Sebagai Kalau orang Jawa bilang Etoe-etoe Menjadi Youtuber Ya Untuk Youtuber Youtuber Yang berusaha Untuk Memberikan Materi Terkait Dengan Apa Kegiatan Bisnis Dan juga Di bidang lain Kebetulan Saya juga Bisnis Di properti Juga Jadi Ada hal Yang bisa Saya sharing Disitu Dan juga Kegiatan Lain Seperti Tutorial Dan juga Ini Mengenai Kegiatan Riset Penelitian Saya Diundang Jari Narasumber Untuk Memberikan Isian Untuk Penelitian Bagaimana Trik Mendapatkan Hibah Itu Semua Saya Unggah Disitu Nanti Bisa Dilihat Jadi Hanya Untuk Dosen Tapi Juga Untuk Mahasiswa Juga Nah Sekarang Ada Contoh Yang Mungkin Dulu Atau Bahkan Sekarang Kita Melaksanakan Interaksi Dengan Manusia Lain Dalam Bisnis Terutama Ini Saya Ambil Contoh Di Tanah Abang Jadi Tanah Abang Itu Ini Saya Ambil Gambarnya Mungkin Gambar Yang Sekarang Karena Sudah Pakai Masker Tapi Ini Kita Ibaratkan Dulu Sajalah Jadi Dulu Itu Orang Belanja Pakaian Belanja Kebutuhan Itu Pasti Berdesak-desakan Ketika Mal Lebaran Ketika Mungkin Long Weekend Atau Akhir Pekan Itu pada Belanja Kemal Ke Pasar Dan Seterusnya Bahkan Itu pun Masih ada Ketika Masa Pandemi Ini Berjalan Masih Mereka Laksanakan Kita pun Juga Saya pun Juga Masih Kemarin Ke Javomol Ke Paragon Di Semarang Untuk Mencoba Pakaian Tetapi Semua Nanti Kedepan Kira-kira Akan Seperti Ini Mas dan Mbak Mahasiswa Semua Ini juga Tanah Abang Tanah Abang Yang dulunya Luar biasa Tiap hari Orang itu Berdagang Di Gelodok Juga Ini Tanah Abang Yang Tiap hari Orang Berdagang Ketemu Berinteraksi Dengan Orang Lain Sekarang Sebuah Luar biasa Ini Hanya Contoh Tapi Mungkin Tidak Sedramatis Ini Tapi Paling Tidak Hanya Saya Mencontohkan Semuanya Sudah Tergerus Ya Semuanya Sudah Istilahnya Termatikan Ya Oleh Beberapa Marketplace Ya Kalau kita bisa bilang Ini adalah Unicorn Dekakorn Bahkan Nanti Hektokorn Yang itu Sekarang ini Luar biasa Ini Saya hanya Mencontohkan Beberapa Yang sedang Cune in Di Indonesia Kebetulan Saya juga Termasuk Pemain Di sini Juga Saya Berusaha Ini Mengajari Istri Istri Bukan orang IT Tapi Dia orang Dulu Orang Bidangnya Di ekspor Impor Sudah Punya Anak Saya Suruh Tidak Bekerja Nah Dari Hobinya Dia Yang Dulu Sering Belanja Meskipun Tidak Belanja Yang mahal Di Tokopedia Di Sopi Di Bukalapak Lasada Saya Diamkan Jadi Dua Tahun Saya Diamkan Mau belanja Tiap minggu Datang Barang Apa ini Ibu Tidak Mahal Ya Sudah Saya Diamkan Terus Minggu Berikutnya Datang Lagi Barang Beli Beli Lagi Meskipun Tidak Mahal Oh Ini Flash Tidak Mahal Oke Oh Ini Flash Tidak Mahal Oke Mau beli Apa Tapi Saya Diamkan Selama Dua Tahun Terus Di Akhir Sesi Awal Tahun Kemarin Saya Bilang Kalau Ibu Tiap Minggu Belanja Itu kan Sudah mempelajari Bagaimana Teknik Di marketplace Nah Sekarang Saya Minta Untuk Bisa Jualan Menggunakan Platform Marketplace Nah Aku bukan Orang IT Pelajari Nah Sekarang Malah Justru Mengalahkan Saya Saya Doktor IT Istri Istri Saya Hanya Seorang Sarjana Nutrisi Dari Undip Tapi Dia Sekarang Justru Tiap Hari Kerjaannya Di depan Laptop Di depan Smartphone Sambil Ngomong Anak Di rumah Tapi Tiap Hari Dia bisa Lagi apa Bu Tolong Ambilkan Sebentar Lagi Update Lagi Kropeng Gambar Lagi Update Harga Dan Ini SEO Wah Tau SEO Juga Apa Namanya Set Engine Optimization Berarti kan Ini Sekarang Dunianya Bebas Tidak Hanya Harus Mahasiswa IT Mahasiswa SE Yang Belajar Ternyata Istri Saya Yang Sudah Berusia Empat Puluhan Itu Juga Saya Paksa Untuk Kesana Sehingga Ini Jadi Kalau Saya Baca Artikel Di Beberapa WA Grup Kemarin Terakhir Sekarang Itu Perusahaan Besar Kalahnya Lampu Sen Kanan Eh Maaf Lampu Sen Kiri Jadi Lampunya Sen Ke Kiri Motornya Tapi Beloknya Ke Kanan Maaf Jadi Sepertinya Nanti Bisnis Yang Besar Besar Itu Toko Toko Atau Mungkin Usaha Perusahaan Gede Terkalahkan Dengan Usaha Rumahan Rumahan Yang Dikelola Ibu Berdaster Yang Katanya Sering Sen Ke Kiri Tapi Beloknya Ke Kanan Artinya Apa Ibu Ibu Sekarang Jadi Kekuatan Luar Biasa Untuk Menggerakkan Market Place Ataupun Startup Yang Ada Di Seluruh Dunia Ini Contohnya Tokopedia Sopi Sopi Bukalapak Tokopedia Punyanya Si Apa Namanya William Tanwijaya Sopi Ini Dari Singapura Dari Singapura Ini Bukalapak Ini Miliknya Si Siapa Namanya Ahmad Zaki Kemudian Lazada Ini Anak Buahnya Anak Grupnya Dari Alibaba Kemudian Juga Kalau Beli Beli Dotcom Itu Punyanya Kalau Nggak Salah Martin Hartono Salah Satu Keturunan Dari Budi Hartono Yang Letak Bini Yang memiliki Jarum Dan Juga Mungkin HIE Hartono Istana Elektronik Kudus Atau Mungkin Politron Nah Ini Kalau Kita Lihat Mahasiswa Semua Dan Ini Kira-kira Kekuatan Market Share Kita Market Place Kita Yang ada Ini Di Indonesia Jadi Data Sampai Kata Data Co ID Ini Ternyata Pengunjung Saja Untuk Kuartal Satu Ini Sampai Di Tahun 2020 Pengguna Market Place Seperti Ini Ternyata Sumbuh Luar Biasa Ordenya Sampai Bahkan 80 Juta Untuk Satu Kuartal Di Tahun Tentu Ya Ini Kekuatannya Juga Luar Biasa Karena Di Iklan Di TV Juga Ada Di Iklan Media Yang Lain Juga Sering Muncul Di Medsos Facebook IG Dan Seterusnya Sehingga Orang Kedepan Itu Tidak Lagi Tadi Saya Bilang Berdesak Desakan Ke Tanah Abang Mungkin Ke Pasar Juara Semarang Atau Pasar Purwokerto Tapi Lampat Lampat Akan Bermigrasi Ke sana Dan Itu Sekarang Sudah Diawali Anak Anak Muda Anak Anak Milenial Bahkan Anak Saya Empat Setengah Tahun Sudah Tahu Sopi Jadi Kalau Kita Pas Pergi Ke Mana Naik Mobil Kan Mesti Ada Notifikasi Sopi Bo Ada Yang Beli Jadi Dulu Kalau Kita Jualan Di Rumah Ibu Saya Dulu Punya Warung Punya Di rumah Kalau Ada Orang Belikan Tok Lanun Assalamualaikum Beli Beli Sekarang Enggak Yang muncul Sopi Atau Tokopedia Semuanya Notifnya Muncul Di Handphone Itu Sekarang Yang Terjadi Anak Empat Setengah Tahun Itu Sudah Tahu Ada Yang Beli Dan Seterusnya Kemudian Nah Ini Mungkin Ini Ibu Ibu Dan Juga Mahasiswi Terutama Saya Kemarin Jadi Statistik Ini Ternyata Pengguna User Atau Pembeli Utama Yang Ada Di Marketplace Saya Kemarin Cukup Tawa Saya Ngobrol Sama Istri Nah Kayak Gini Ternyata Yang Memajukan Dunia Jual Beli Dagang Dan Juga Apapun Yang Ada Di Digital Marketing Itu Ternyata Wanita Betul Tidak Coba Lihat Disini Kecantikan Perlengkapan Rumah Fashion Muslim Wanita Gambarnya Pakaian Wanita Handphone Aksesoris Kesehatan Tas Wanita Ibu Dan Bayi Air Baru Terakhir Yang Yang Kesepuluh Mungkin Kesepuluh Pakaian Pria Jadi Konsumsi Konsumsi Terbesar Ternyata Market Share Atau Sasaran Utama Empoknya Itu Ternyata Barang Barang Kebutuhan Ibu Ibu Dan Wanita Wanita Ya Tapi Saya Juga Dikorben Sama Istri Tadi Malam Semua Kebutuhan Yang ada Di Sopi Contohnya Di Lazada Itu Yang Pakai Wanita Oh Enggak Juga Kenapa Enggak Lawang Yang Di Akun Sopiku Yang Beli Mesti Beli Mukena Beli Baju Yang Beli Akun Laki Laki Jadi Banyak Laki Laki Atau Pria Itu Yang Malah Membelikan Ibunya Membelikan Pacarnya Atau Mungkin Istrinya Tas Wanita Membelikan Mukena Membelikan Baju Wanita Berarti Ada Simbiosis Mutualisme Antara Pria Dan Wanita Sekali Yang ketiga Saya Coba Memberikan Data Saya Yakin Anak-anak Milenial Sekarang Mahasiswa Sudah Tidak Pernah Menyentuh Yang Namanya Ini Ini Adalah Kalau Jaman Saya Dulu Bilang Ini Adalah Negatif Film Atau Kalau Saya Dalam Satu Orang Salah Tiga Dulu Nyebutnya Klise Atau Negatif Film Yang Ini Dulu Ada Salah Satu Salah Duanya Disini Kodak Film Polaroid Kemudian Canon Yang Lama Dan Seterusnya Apakah Itu Relevan Dengan Sekarang Kita Perhatikan Datanya Nanti Tahun 98 Mungkin Ada yang Belum Lahir Disini Itu 170 Ribu Pegawai Di Seluruh Dunia Kodak Mungkin Ada yang Belum Denger Namanya Kodak Kodak Itu Yang Dulu Dunia Pertus Telan Itu Menjual Kurang Lebih 85% Foto Kertas Di Seluruh Dunia Jadi Dulu Kalau Orang Punya Album Foto Keren Keren Sekali Faktu itu Punya Foto Yang Ada Rolnya Sampai 36 Di Ceklik Itu Keren Nanti Dicuci Dicuci Di Fujifilm Di Apa Di Tempat Percetakan Film Itu Luar Biasa Tapi Tahun 2000an Mereka Tidak Akan Pernah Mengira Karyawan Ratusan Ribu Itu Akan Nganggur Ketika Muncul Yang Namanya Smartphone Atau Mungkin Belum Ya Mungkin Muncul Yang Namanya Digital Kamera Jadi Kalau Kita Perhatikan Ini Data Juga Jadi Orang Yang Bermain Basis Data Saya Kira Ini Juga Akan Di Perhatikan Ketika Tahun 90an Ada Ada Yang Belum Lahir Atau Bahkan Mungkin Ada Yang Baru Lahir Dari Dosen Pun Juga Ada Yang Baru Lahir Saya Lihat Itu Kita Masih Menggunakan Film Kamera Yang Luar Biasa Paket Roll Harus Dibeli Dulu Di Toko Foto Nanti Kita Buka Fotonya Kita Dalam Bahasa Kita Cantolkan Kita Klik Disitu Kemudian Nanti Kita Putar Baru Kita Paket Tahun 90an 95 Krismon 97 Sampai Awal Tahun 2000an Resikonya Apa Resikonya Saya Pernah Saya Nikah Tahun 2005 Honeymoon Ke Borobudur Beli Dua Roll Film Untuk Foto Kita Abadikan Ketika Kita Kesana Tahu Tahu Pas pulang Dicuci Detakkan Satu Roll Itu Gelap Semua Hitam Ternyata Pak Lepas Tidak Nyantol Tidak Masuk Kedalam Penjepit Yang ada Di Kamera Yang Kita Miniki Ya Namanya Memory Diulang Foto Lagi Tidak Mungkin Nah Tahun 2000an Itu Kira-kira Sudah Mulai Muncul Yang Namanya Digital Kamera Ya Mungkin Beberapa Mahasiswa Yang Usianya Lahiran Tahun 2000an Mungkin Tidak Pernah Menggunakan Yang Namanya Film Kamera Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Tapi Sudah Mulai Mengenal Yang Namanya Digital Kamera Tapi Lihat Ini adalah Kamera Siegment Penjualannya Dalam Order Kata-kata Dikalikan Seribu Berarti Ini Sekitar 20 Juta Unit Pertahun 40 Juta Dan Seterusnya Ada Kenaikan Ketika Tahun 2000an Ke Atas Sampai 2010 Itu Kenaikannya Luar Biasa Untuk Pembelian Kamera Tetapi Sudah Tergantikan Antara Kamera Film Menjadi Kamera Digital Tahun 2010 Nah Ada Grafik Yang Sangat Luar Biasa Ketika Tahun 2010 Turun Ada Apa Turun Oh Ternyata Turunnya Karena Ada Ini Apa Itu Muncul Namanya Smartphone Ya Ponsel Cerdas Yang Sekarang Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Tidak Punya Di Indonesia Ya Kalau Kita Lihat Data Lagi Seperti Apa Nah Ini Penurunan Tahun 2010 Sampai 2019 Katakanlah Itu Mengalami Penurunan Penjualan Luar Biasa Untuk Teknologi Digital Kamera Padahal 2005 Sampai 2010 Hanya 5 tahun Saja Or 5 tahun Itu Tidak Lama Itu Orang Bisnis Kamera Digital Luar Biasa Ini Sangat Bagus Kita Invest Kita Gunakan Modal Untuk Membuat Pabrik Membuat Kamera Digital Karena Mungkin Kita Sepuluh Sampai Mungkin 25 tahun Lagi Ini Sangat Bagus Eh Tapi 5 tahun Berikutnya 2010 Itu Sudah Mulai Turun Tetot Penjualannya Sangat Turun Drastis Dan Entah Karena Apa Tadi Ujung-ujungnya Muncul Yang namanya Kamera Yang ada Yang MBD Terintegrasi Dengan Smartphone Ya Dan Itu Luar Biasa Sekali Tahun 2010 Jadi Turun Untuk Kamera Digitalnya Tapi Ada Kenaikan Dari Sisi Smartphone Secara Mungkin Ini Saya bilang Exponensial Nanti Tahun 2016 Sampai Sekarang Ini Lebih Tinggi Lagi Luar Biasa Ordenya Sampai Mungkin 2 Miliar Unit Yang Terjual Artinya Smartphone Yang Sudah Di Embeditkan Dipasang Dilengkapi Dengan Kamera Yang Itu Digunakan Untuk Pengambilan Gambar Tidak Hanya Gambar Mungkin Video Dan Itu Kenapa Terjadi Karena Kebutuhan Manusia Sekarang Tidak Hanya Gambar Jadi Video Dan Didukung Situasi Perkembangan Dunia Sekarang Yang Sangat Maju Cepat Termasuk Ada Perkembangan Medsos Youtube Dan Facebook Yang Video IG IG TV Yang Terakhir TikTok Yang Sekarang Hampir Semua Anak Millenial Itu Menggunakan Luar Biasa Saya Tidak Pernah Terfikirkan Ketika Saya Lulus S2 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 Tahun 2009 Saya Tidak Pernah Membayangkan Akan Terjadi Seperti Ini Luar Biasa 2009 Sampai Sekarang Baru 11 Tahun Saya Lulus S2 UGM Itu Elektro 2009 Itu Nampaknya Belum Belum Nah Mungkin Ada Beberapa Hal Lagi Yang Mungkin Akan Coba Saya Ilustrasikan Disini Ketika Kita Dulu Banyak Orang-orang Yang Sering Mangkal Seperti ini Duduk Bergerombol Yang Ada Di Tempat-tempat Pojokan Desa Atau Mungkin Kampung Atau Mungkin Minggiran Kota Yang Tidak Terjangkau Oleh Transportasi Itu Gojek Ojek Itu Hal Yang Sangat Membantu Untuk Teman-teman Yang Mungkin Sedang Berpergian Pulang Kemana Tidak Punya Transportasi Yang Tetap Terbantukan Oleh Gojek Tetapi Setelah Muncul Uber Grab Gojek Sekarang Ada Maxim Itu Luar Biasa Luar Biasa Jadi Perkembangannya Sangat Luar Biasa Ini Perlu Dikaji Dianalisis Seberapa Pengaruh Besar Semua Teknologi Ini Bisa Berimplikasi Berpengaruh Terhadap Dunia Terhadap Peradaban Manusia Kalau Kita Lihat Kita Banding Kita Compar Coba Antara Ojek Yang Dulu Dengan Ojek Yang Sekarang Ojek Yang Dulu Dan Yang Ownernya Itu Sekarang Tidak Perlu Memiliki Infrastruktur Yang Apa Namanya Harus Dimiliki Seperti Motor Seperti Mobil Tetapi Dia hanya Punya Sistem Sudah Menguasai Dunia Sehingga Menjadi Bahkan Tidak Unicorn Tapi Dia Menjadi Dekakon Bahkan Nanti Ke Heptokon Dan Setelah Unicorn Itu Ya Kata Karena Pendapatan Yang Melebih Dari Satu Miliar Dollar Atau More Than One Billion Dollar Yang US Jadi Sekitar Katakanlah 14 Trillion Ke Atas Tapi Kalau Dekakon Itu Ya Sepuluh Halipatnya Mungkin Sekitar One Hundred Ten Ten Billion Dollar Yang US Atau Sekitar Katakanlah 140 T Atau Trillion Gojek Itu Sudah Masuk Ke Dekakon Ya Kalau Grab Saya Belum Tahu Kayaknya Mungkin Belum Ya Kemudian Ternyata Dari Hasil Analisis Kita 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 Amati Grab Uber Gojek Maxim Dan Sebagainya Itu Dalam Menjalankan Bisnisnya Itu Dia Hanya Tadi Murni Piranti Software Yang Dipakai Tidak Punya Motor Kan Tidak Punya Mobil Bahkan Parkiran Saja Tidak Punya Shelter Base Tidak Punya Shelter Untuk Heltor Untuk Mereka Mangkal Mangkalnya Di warung Kopi Di Nasi Kucing Kalau Yang Gojek Atau Gokar Atau Grab Tapi Sekarang Mereka Menjadi Raja Menjadi Dekakon Yang Luar Biasa Yang Mampu Menguasai Sistem Transportasi Dunia Uber Yang Paling Kuat Di Seluruh Dunia Kalau Gojek Di Indonesia Dan Asia Grab Juga Bahkan Tidak Hanya Manusia Yang Diantar Tetapi Barang Kebutuhan Tiap Hari Gosen Grab Food Dan Itu Yang Sekarang Jadi Kebutuhan Manusia Nah Lantas Bagaimana Perkembangan Psikologis Orang Orang Yang Selama Ini Bekerja Di Sana Ya Secara Mungkin Analisis Di Sistem Informasi Ini Jadi PR Juga Untuk Nanti Mahasiswa Sistem Informasi Untuk Bagaimana Ini Bisa Dianalisis Nanti Bisa Jadikan Argumentasi Ketika Itu Bisa Menginfuel Memberikan Data Ke Perusahaan Yang Tempat Bekerja Dan Seterusnya Untuk Memanage Ya Mungkin Dengan BI Intelijen Bisnis Dan Seterusnya Sehingga Menguatkan Dari Perusahaan Perusahaan Atau Pertama Yang Bidang IT Dan Kalau Kita Kembali Ke Sini Tadi Tidak Pernah Terpikirkan Yang Namanya Driver Taxi Driver Ojek Yang Konvensional Itu Pernah Memikirkan Hal Ini Akan Terjadi Hanya Dari Seorang Sosok Mas Menteri Sekarang Mas Nadiem Makarim Yang Notabene Yang Mempunyai Cikal Ide Gojek Itu Luar Biasa Bahkan Awal-awal Terjadi Penolakan Kami Kami Menolak Sopir Driver Online Masuk Ke Area RW Kami Jadi Tapi Itu kan Penolakan Penolakan Yang Sekarang Ini Nampaknya Sudah Tidak Relevan Karena Orang Itu Sekarang Kebutuhan Itu kan Pengennya Simple Pengennya Simple Pengennya Dimudahkan Ngirip Sistematis Secara Teknis Itu Juga Bisa Lebih Memudahkan Jadi Jadi Ini Kira-kira Ini Ya Bahkan Kalau kita Bicara Mengenai Kenyamanan Ya Pasti Nyaman Yang namanya Ojek Online Kan Ya Jangkauannya Juga Lebih Luas Dan Drivernya Pun Juga Bisa Pindah Pindah Kemana-mana Tanpa Harus Mangkal Di Suatu Empat Atau Post Gardu Yang Selama Ini Dia Gunakan Yang Mungkin Yang Paling Oke Lagi Mungkin Dari Standarisasi Ketika Dalam Ojek Online Mereka Menggunakan Model Standar Kerja Ada Reward Punishment Ada Klik Bintang Lima Dan Seterusnya Menjadikan Reward Feedback Kepada Pekerja Untuk Bisa Lebih Optimal Ada Supervisi Jelas Atau Kontrol Yang Jelas Untuk Mengawasi Mereka Kalau Ojek Biasanya Bagaimana Ya Pasti Gak Nyaman Gak Aman Ini Orang Baik Atau Kita Gak Tahu Di Antara Nanti Mungkin Di Berhentikan Jalan Kita Di Stop Juga Gak Tahu Tapi Dengan Teknologi Ternyata Memudahkan Semua Lini Semua Orang Semua Umat Untuk Lebih Jadi Ditingkatkan Ini ya Kemaslahatan Kesejahteraan Dan Juga Mungkin Kenyamanannya Meskipun Risikonya Juga Luar Biasa Banyak Nah Kalau Saya Bicara Ini Anda Pasti Akan Tahu Ini Paling Tidak Satu Sisi Model Pelayanan Kesehatan Yang Mungkin Sekarang Puskesmas Kemarin Ketika Saya Vaksin Di RS WN Yang Ada Di Semarang Itu Antrenya Sekeluar Biasa Karena Vaksin Sinovac Kemarin Tetapi Nampaknya Di Dekade Yang Mendatang Satu Dekade Mendatang Mungkin Hal Ini Sudah Tidak Terjadi Lagi Mungkin Ya Sekarang Antrenya Masih Ada Hanya Mungkin Nanti Di Bapak Ibu Ibu Atau Kakek Nenek Kita Yang Tetapi Ini Masih Tidak Mengenal Teknologi Tetapi Kalau Sekarang Saya Yakin Semua Sudah Ke Hal Seperti Ini Ya Ada Halodok Ada Halodokter Dan Lain Sebagainya Tanya Dokter Tidak Bayar Beli Obat Tinggal Pesan Gitu Ya Dan Satu Yang Lagi Apa Saya Sama Istri Itu Kalau Misalkan Anak Saya Demam Atau Mungkin Ada Gejala Apa Ada Ruam Atau Apa Tidak Perlu Telepon Dokter Tidak Perlu Kita Antri Ke Rumah Sakit Atau Klinik Tapi Kadar Cukup Dengan Googling Google Itu Jadi Salah Satu Alternatif Pertama Oh Seperti Ini Langsung Obat Antiradam Medil Prenisolon Untuk Mengurangi Rasa Sakit Natrium Biclofenac Oh Untuk Misalkan Untuk Apa Yang Gula Misalkan Atau Mungkin Koleserol Pake Sinfastatin Itu ada Semua Dijual Kalau Dulu Bahkan Kita Dengan Sudah Antri Seperti Ini Dokternya Datangnya Jam 5 Datangnya Jam 7 Gitu Bisa Bisa Memanfaatkan Teknologi Mungkin Kalau Mahasiswa Sekarang Ini Yang Sedang Kuliah Saya Yakin Pasti Anda Semua Nanti Yang Ini Menjadi Pengubah Masa Depan Dunia Terutama Indonesia Yang Menjadi Salah Satu Dalam Tentang Teknologi Dan Sekaligus Nanti Yang Memikirkan Bagaimana Teknologi Itu Nanti Dikembangkan Mungkin Dari ITTT Prokertal Ini Nanti Jangan Muncul Banyak Orang Banyak Praktisi Ahli Analisis Ahli Basis Cata Ahli BI Ahli AI Ahli Cloud Computing Ahli Computer Vision Yang Itu Nanti Kedepan Pasti Akan Dibutuhkan Oleh Bangsa Ini Minimal Minimal Kalau Tidak Bisa Bekerja Di Tempat Yang Saya Seperti Tadi Startup Startup Atau Mungkin Sebagai Apa Namanya Bidang Bidang Lain Tapi Yang Dilengkapi Di Menggunakan IT Atau Sistem Seperti Itu Oke Termasuk Ini Jadi Saya Baca Kemarin Di Artikel Di Salah Satu Media Masa Itu Bahkan Sekarang Untuk Teknologi Karena Kaitannya Dengan Pandemi COVID-19 Ini Banyak Orang Yang Berusaha Menjauh Ketika Mungkin Proses Pemeriksaan Dokter Dan Sebagainya Itu Teknologi Sekarang Sudah Robot 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 Yang Notabene Merupakan Pengembangan Dari Artificial Intelligent Atau Kecedasan Buatan Kemudian Saya Risetnya Di Sini Ya Riset Saya Di AI Di Computer Vision Ya Karena Dulu Disertasi Saya Di S3 Saya Lebih Cenderung Ke Salah Satu Ini Salah Satu Hal Yang Terkait Dengan Biometrik Ya Jadi Saya Menggunakan Wajah Skema Wajah Itu Untuk Model Pengenalan Yang Nanti Itu Bisa Digunakan Meskipun Sudah Ada Facebook Atau Mungkin Medsos Yang lain Sudah Ada Tapi Untuk Yang saya Kembangkan Saya dapat Ibah Beberapa Kali Itu Dipakai Untuk Sistem Presensi Gak Tau Kalau Di ITTT Prokerto Apakah Sudah Ada Untuk Presensi Tapi Yang saya Kembangkan Adalah Saya Membuat Itu Menjadi Presensi Ya Tidak Harus Wajah Kita Bisa Pakai Fincher Dan Sebagainya RFID Tapi Kalau Sebagai Sebuah Riset Saya Kira Computer Vision Jadi Satu Yang Bisa Kita Kembangkan Yang Kita Gunakan Untuk Dimanfaatkan Bahkan Untuk Penelitian Pun Juga Bisa Jadi Saya Ngajar Computer Vision Itu Untuk Riset Skripsi Mahal TI Terutama Itu Bisa Mengimplementasikan Macem-macem Menggunakan Open CV Menggunakan Matlab Menggunakan Patent Itu Mereka Sudah Saya Arahkan Untuk Kesana Bahkan Tugas Tugas Kuliah Sudah Saya Minta Untuk Kesana Semua Tugas Saya Minta Untuk Mempresentasikan Menggunakan Video Dan Seterusnya Sehingga Nanti Bisa Dibaca Dilihat Oleh Teman-temannya Nah Ini Dari Sisi Kesehatan Medis Kemudian Kita Bicara Mengenai Ini Mobil Car Transport Model Transportasi Saya Yakin Saya Baca Beberapa Artikel Bahkan Sepuluh Tahun Mendatang Itu Habis Perusahaan Perusahaan Yang Terkait Dengan Mobil Yang Masih Menggunakan Model Sistem Petrol Car Apa Itu Ya Mesin Mesin Yang Yang Masih Menggunakan Bahan Bakar Bahan Bakar Tadi Cair Seperti Bensin Solar Ya Mungkin Diesel Yang lain Yang lain Dipakai Sekarang Ini Nanti Semua Akan Tergantikan Yang Namanya Hanya Satu Fungsi Yang Dipakai Ini Saya Dulu Orang Elektro Ya Dinamo Dan Bahasanya Untuk Menggerakkan Roda Cukup Dengan Menggunakan Dinamo Butuhnya Apa Baterai Baterai Bagaimana Untuk Mengisinya Di Cas Ya Cas Pake Apa Listrik Pakainya Apa Bisa Pake Solar Cell Pake Energi Matahari Energi Yang Terbarukan Dibandingkan Dengan Petrol Car Yang Mungkin Ada Gas Ada Premium Pertalight Pertawat Yang Itu adalah Energi Yang Tak Terbarukan Yang Nanti Mungkin 100 Tahun Lagi Sudah Habis Sudah Habis Dan Di Timur Tengah Sana Di Indonesia Sumber Minyak Sudah Habis Nanti Semuanya Akan Kesini Cuma Ada Satu Hal Mungkin Yang Sekarang Ini Belum Bisa Murni Kita Kita Migrasi Ke Elektrik Car Selain Teknologi Mungkin Belum Banyak Familiar Kurang Mantap Dari Sisi 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 Beran Imagenya Kurang Mantap Kalau mobil Yang Suaranya Seperti Ini Horsepower Atau HPnya Tinggi Roso Atau Kuat Itu Lebih Prestisius Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Elektrik Car Yang Sekarang Ini Mungkin Belum Banyak Orang Pemanfaatkan Tapi Kedepannya Ini Ada Semacam Prediksi Bahwa Mobil Itu Terutama Bangun Mobil Mungkin Dari Jepang Dari Amerika Eropa Itu Tidak Akan Pernah Didahukan Mereka Akan Bangun Karena Apa Sekarang Sudah Mulai Muncul Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Tesla Apple Google Yang Mulai Pendekatan Revolusioner Dan Membangun Semua Kekuatan IT Itu Hanya Di Atas Roda Dari Mobil Itu Sungguh Luar Biasa Kita Lihat Disini Sistem Otomatisasi Ada Namanya Otonom Car Yang Dikembangkan Oleh Google Google Sekarang Sudah Mulai Mengembangkan Otonom Car Seperti Ini Banyak Digunakan Di Eropa Untuk Percontohan Itu Untuk Uber Uber Car Yang Notabene Tidak Ada Driver Yang Bekerja Untuk Menjalankan Mobil Kok Mungkin Pak Yang Mungkin Saja Karena Nanti Pasti Tetap Terkait Dengan Regulasi Rules Constraint Yang Ada Di Jalan Raya Seperti Apa Kalau Sekarang Yang Mungkin Belum Bisa Dengan AI Yang Sangat Kuat Pun Kalau Di Indonesia Apalagi Di Jakarta Mungkin Orang Ngetir Mobil Motor Itu Kan Asal Meskipun AI Bagus Tapi Kalau Kalah Dengan Manusia Yang Tidak Tertip Ya Sudah Mobilnya Pasti Jangan Jangan Kalah Meskipun Dengan Model Otomatisasi No Driver Yang Kedua Mungkin Ini Kita Lihat Tesla Ya Tesla Ini Mobilnya Dide Copesite Itu Nomor Satu Di Indonesia Sekarang Itu Mereka Sudah Mengembangkan Model Yang Namanya Electric Car Yang Secara Fisik Dan Secara Fungsi Sudah Menyerupai Mobil Yang Memiliki Bahan Bakar Apa Namanya Bahan Bakar Semacam Pertamak Pertalet Dan Sebagainya Ini Sekarang Masih Hybrid Dan Nampaknya Akan Menggantikan Nanti Fungsi Dari Mobil Atau Car Yang Kedepan Itu Sudah Tergerus Oleh Waktu Bahwasanya Akan Ada Migrasi Perpendahan Dari Energi Yang Digenakan Dari Energi Yang Tak Terbarukan Menjadi Energi Yang Terbarukan Nah Kalau Ini Cuma Menggunakan Baterai Saja Yang Dicas Setiap Hari Di Rumah Yang Nekabin Itu Dari Energi Surya Atau Surya Sel Dan Ini Yang Mungkin Yang Mobil Yang Tadi Mesin Di Isi Dengan Pertamak Pertalait Yang Itu Juga Boros Setiap Hari Dan Kedepan 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 Nah Ini Yang Ketiga Coba Apple Electric Car Apple Electric Car Luar Biasa Stylis Prestisius Modulnya Dan Fungsionalitas Tidak Tinggi Dia Memiliki Fungsi Saya Baca Artikelnya Jadi Apple Car Ini Dia Memiliki Fungsi Yang Luar Biasa Bahkan Bisa Parkir Sendiri Kalau Anda Drivernya Mobil itu Dia Bisa Menyesuaikan Parkir Sendiri Menempati Parkir Yang Hanya Pas Untuk Mobilnya Nanti Silahkan Dicari Di Youtube Apple Car Bisa Langsung Parkir Mungkin Hal Yang Sekarang Ini Hal Yang Luar Biasa Belum Banyak Orang Masih Mahal Nah Kemudian Dunia IT Dunia Perkembangan Di Sistem Informasi Juga Itu Nanti Akan Merubah Mindset Orang Orang Yang Bekerja Sekarang Sebagai Tenaga Konvensional Tenaga Tenaga Yang Contohnya Ada Di Amerika Sekarang Berkat Wetson IBM Itu Orang Orang Kuliah Hukum Itu Semakin Berkurang Kenapa Model Pengacara Itu Sekarang Digantikan Oleh Mesin IBM Jadi Kemampuannya Dari Sisi Akurasi Untuk Memberikan Katakanlah Bantuan Hukum Nasihat Hukum Sebagai Lawyer Sebagai Pengacara Itu Sudah Tergantikan Semua Oleh Sistem Yang Ada Di IBM Indonesia Mungkin Belum Tapi Semua Akan Kesana Jadi Kalau Anda Yang Belajar Hukum Katanya Berhentilah Berhentilah Segera Hukum Bukan Saya Mengajarkan Orang Saat Hukum Tapi Paling Tidak Nanti Kedepan Seperti Ini Bahkan Dokter Pun Juga Akan Tergantikan Kesana Contoh Yang Berikutnya Ini Si Mark Zuckerberg Ini Sebagai Penemu Facebook Pertama Nanti Kedepan Itu Mungkin Sekarang Aja Facebook Itu Sudah Bisa Mengenali Foto Yang Kita Unggah Meskipun Kita Tidak Mentak Mentak Foto Itu Dengan Nama Siapa Tapi Dia Sudah Bisa Dikenali Bahkan Saya Pernah Pergi Ke Salah Tempat Ada Foto Saya Tidak Kenal Tapi Wajah Saya Terlangkap Di situ Bisa Terdeteksi Ini Edi Winarno Jadi Luar Biasa Cukup Jauh Cukup Jauh Jaraknya Tapi Tetap Bisa Dikenali Nah Ini Tahun 2030 Rencananya Mungkin Manusia Itu Akan Kalah Cerdas Ya Dibandingkan Dengan Komputer Mungkin Dari Sisi Kemampuan Biometrik Terutama Di Pengelan Wajah Dan Seterusnya Layanan Tiketing Suaman Diri Misalkan Ya Kalau Dulu Kita Harus Ke Kantor Untuk Perusahaan Yang Menyediakan Jasap Ini Ya Pembelian Tiket Sekarang Sudah Semuanya Tergantikan Dengan Model Yang Namanya Model Otomatisasi Yang Hanya Mengandalkan Sebuah Smartphone Saja Ya Kan Sama Ini pun Juga Nanti Bahkan Orang Itu Sudah Tidak Pernah Pergi Ke Bank Lagi Ya Jadi Namanya CS Teller Itu Pasti Nanti Tidak Bekerja Lagi Ya Kedepan Karena Semuanya Tergantikan Oleh Namanya Mesin CDM Ya Cash Debit Mesin Atau Ya Mesin Store Tunai Yang Ini Juga Saya Mungkin Belum lama 10 tahun Yang lalu Belum kami Liar CDM Saya ingat Ketika Pertama Kali Saya Pengen Memasukkan Nabung Lewat CDM Mesin Itu Saya Porak Porak Melihat Orang Yang Sedang Memasukkan Caranya Gimana Saya Sudah Bekerja Jadi Dosen Tapi Namanya Jika Penelaki Baru Saya Belajar Sekarang Ini Yang Namanya Pergi Ke Bank Itu Tidak Pernah Lagi Jarang Kecuali ATM Ke Blokir Atau Gartik Gartik Kanto Yang Harus Menggunakan Cip Dan Seterusnya Itu Sekarang Baru Kita Ke Bank Bahkan Mungkin Sudah Jarang Kita Temu Karena Tergantikan Oleh Mesin Atau Mungkin Cukup Satu Orang Yang Melayani Dibantu Oleh Mesin Mesin Yang Ada Di Sekitarnya Karena Apa Sekarang Transaksi Saja Semuanya Sudah Menggunakan M-Banking Internet Banking Mobile Banking Saya Transfer Dari Mandiri Ke BJA Atau BJA Mandiri Atau Ke Bank Lain Tinggal Transfer Selesai Beli Apapun Tinggal Transfer Ngisi GoPay Ngisi SopiPay Ngisi Yang Lainnya Bahkan Saya Ketika Saya Sering Drive To Sama Anak Saya Beli MacD Sekarang Sudah Beli Roteo SopiPay Pake GoPay Semuanya Sudah Bisa Jadi Uang Sudah Nggak Ada Lagi Yang Kita Pegang Tetapi Secara Nominal Value Masih Ada Nah Ini Sebagai Pertanyaannya Adalah Bagaimana Dengan 10-20 Tahun Kedepan Seperti Apa Ini Tantangan Orang-orang IT Tidak Orang-orang TI Tapi Orang-orang SI Bagaimana Memperkirakan Memforecast Kedepan Seperti Apa Kebutuhan IT Seperti Apa Itu Yang Kita Pikirkan Jadi Nanti Terkait Dengan Basis Data Bagaimana Mengintelijensikan Bisnis Seperti Apa Kita Mencoba Untuk Memikirkan Dari Sekarang Sudah Sangat Luar Biasa Kemudian Selain itu Tentu juga ada Namanya Gerbang Toll E-money Layanan Supermarket AI Devices Robotics System Yang Sekarang Ini Sungguh Sangat Luar Biasa Ini Yang Saya Contohkan Sekarang Mungkin Jalan Toll Kalau Anda Kalau Saya Ke Purwakerto Mungkin Tidak Usah Lewat Toll Tapi Kemarin Saya Ke Jakarta Belum Lama Ini Minggu Yang Lalu Saya Ke Jakarta Pakai Mobil Kantor Dengan Driver Dulu Yang Ditempuh Dengan Waktu 9 Jam 8 Jam Sekarang Hanya 4 Sampai 5 Jam Selesai Nampak Jakarta Nah Tetapi Bukan Itunya Tetapi Teknologinya Ketika Saya Waktu Kuliah Tahun 96 97 Itu Kalau Tidak Salah Ada Iklan Iklan Vitamin C Yang Waktu Itu Ada Artis Namanya Elma Teana Yang Dia Duduk Di Gerbang Toll Untuk Menerima Uang Pemairan Dari Driver Yang Masuk Ke Gerbang Toll Sonsinya Mana Itu Iklan Dulu Berarti Orang Membayar Tahun 92 Pakai Money Cash Ke Gerbang Toll Sekarang Ini Semuanya Tergantikan Dengan E-Toll Electronic Toll Yang Merupakan E-Money Yang Kita Tap Dari ATM Atau Mungkin Kita Tap Di Supermarket Atau Mungkin Indomaret Sehingga Kita Bisa Kemana Mana Bahkan Untuk Parkir Dan Sebagainya Kita Bisa Gunakan Nah Untuk Gerbang Toll Sendiri Sekarang Ini Saya Kemarin Baca Artikel Bahkan Setahun Dua Tahun Kedepan Nanti Yang Namanya Gerbang Toll Sudah Tidak Ada Lagi Kenapa Semua Jalan 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 Tidak Terbuka Lebar Lurus Tidak Ada Sekat Untuk Layanan Menerima Uang Bahkan Untuk Mentep E-Money Tidak Ada Lagi Dengan Apa Pak Saya Dengar Saya Baca Itu Nanti Semua Sudah Menggunakan Sistem Yang Ada Di Smart Car Ataupun Smartphone Yang Kita Bawa Saat Kita Mengendarai Mobil Caranya Bagaimana Kita Ada Map Google Map Yang Itu Nanti Sudah Akan Terintegrasi Sehingga Kita Masuk Ke Jalan Toll Highway Dimana Nanti Sudah Langsung Masuk Ke Map Satelit Membaca Kita Akan Menghitung Berapa Bianya Yang Ditempuh Selama Kita Menggunakan Toll Lawang Sekarang Saja Kita Pergi Kemana Map Sudah Bisa Menghitung Meng-count Speed Kecepatan Dari Mobil Kita Dan Itu Real Time Streaming Dengan Speed Yang Ada Di Layar Sepedu Orgometer Yang Ada Di Mobil Kita Itu Real 100 Kilo Perjam Nampaknya Sang Persis Dengan Yang Ada Disitu Nah Ini Yang Terjadi Sekarang Ini Seperti Itu Nah Kemudian Dari Hal ini Kemudian Tantangannya Apa Kalau Kita Bicara Tantangan Tadi Yang Disampaikan Mungkin Terkait Dengan Beberapa Mata Kuliah Yang Diambil Oleh Rekan-rekan Mahasiswa Kayakannya Mungkin Dengan Tadi Ada BI Ada Ini Ya Apa Tadi Untuk Kampita Selecta Ya Dan Sebagainya Ini kok ada Tulisannya Mas Ya Kita Sekarang Menghadapi Tantangan Atau Challenge Seperti Apa Jadi Kita Bisa Lihat Disini Nanti Ya Dan Ini Juga Akan Inline Dengan Situasi Sekarang Bahwasannya Untuk Kondisi Negara Kondisi Bumi Ini Kita We cannot Return to The world As it was Before Jadi Manusia Tidak akan Pernah bisa Kembali Ke masa Yang Lalu Tapi Berubah Kedepan Itu Akan Menjadi Sebuah Kepastian Atau Kenisayaan Dan Tiap Hari Itu Pasti Akan Ada Perubahan Akan Ada Inovasi Penemuan Termasuk Pandemi Ini Pandemi Merubah Orang Menjadi Berubah Di Semua Segala Kalanya Nah Tetapi Kita Tidak Bisa Menafikan Terutama Kita Orang IT Orang Cisten Informasi Orang Informatika Seperti Saya Ini Kita Bicaranya Mengenai Bagaimana Kita Memprediksi Kedepan Tidak Hanya Dari Sisi Riset Dari Sisi Skripsi Dari Sisi Nanti Implementasi Penggunaan IT Di Setiap Lini Kehidupan Tiap Harinya Seperti Apa Tapi Nampaknya Hal Ini Yang Nanti Akan Kita Optimalkan Terutama Orang Orang IT Ini Yang Menjadi Tanggung jawab Utama Orang Orang IT The Most Important Skills In 2020 Ada Sekitar Sepuluh Ini Ada Cloud Computing Cyber Security Software Development Networking And Wireless Data Analytik Dan Data Science Programming Project Management Artificial Intelligent Dan Machine Learning IT Service And Management Dan Virtualization Jadi Ada Beberapa Hal Ini Kalau Kita Coba Breakdown Kesini Ini Terdudah Menjadi Ilmu Yang Tidak Hanya TI Murni Tapi Sistem Informasi Jadi Keilmuan Informatika Atau Komputer Yang Lainnya Sangat Bermanfaat Terutama Nanti Terkait Dengan Komputer Dan Internet Ada Mobile Computing Social Media Cloud Computing Internet Of Things Blockchain Digital Twin Big Data Analytik Smart City Informatik Smart Devices Machine Learning On Demand Technology Green Computing Digital Startup Robotik Disruptive Financial Technology Atau Fintech AI Dan Cyber Security Cuma Kalau Kita Bicara Mengenai Bagaimana Itu Diterapkan Bagaimana Diimplementasikan Jujur Kalau Saya Suka Nulis Itu Saya Akan Mencoba Ini Meramu Ini Jadi Kalau Ini Saya Coba Praktikan Ini Bisa Jadi Berapa Ini 5 Kali 4 20 Buku Dalam Setahun Bisa Kalau Anda Mungkin Tertarik Nanti Bisa Bagaimana Cara Nulis Saya Sampaikan Nggak Sulit Nulis Itu Tapi Cukup Bisa Dilakukan Dengan Cepat Bahkan Sebulan Itu Bisa Satu Buku Selesai Kalau Diniati Kalau Tidak Diniati Nggak Akan Pernah Bisa Menulis Nah Mungkin Dari Beberapa Hal Tadi Terkait Dengan Nanti Bagaimana Kita Mem forecast Kesiapan Untuk Kedepan Terutama Di Masalah Bisnis Dan Juga Kemasaratan Manusia Ya Mungkin Juga Dari Sisi Tadi Yang Disampaikan Oleh Moderator Untuk Kesiapan Untuk Organisasinya Bagaimana Saya Tadi Tidak Spesifik Untuk Sampai Ke Materi Sana Tapi Dari Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Paling Tidak Ada Beberapa Konklusi Ada Beberapa Hal Yang Itu Bisa Kita Cerna Kita Telaah Salah Satunya Adalah Di Teknologi Yang Kedepan Ini Menjadi Teknologi Yang Benar Benar Menjadi Terobosan Yang Itu Pasti Akan Banyak Digunakan Salah Satunya Adalah Cloud Computing Ya Jadi Ini Kemudahan Akses Terhadap Aplikasi Informasi Teknologi Penyimpanan Dan Lain Lain Yang Tidak Lagi Membutuhkan Space Membutuhkan Hardware Membutuhkan Piranti Yang Itu Bersifat Physically Atau Fisik Tapi Nanti Kita Bisa Menggunakan Itu Dipasang Atau Ditautkan Di Cloud Atau Di Dunia Awan Sana Ini Teknologi Yang Sekarang Ini Sudah Dimanfaatkan Hampir Semua Penyelenggara Media Sosial Dan Mungkin Platform Lain Yang Membutuhkan Big Data Atau Database Besar Dari Sisi Pengolahan Data Keseharianya Yang Terkait Dengan Pengolahan Data Di Sistem Server Dan Juga User Yang Mengakses Yang Input Data Yang Memberikan Info Data Mengupdate Dan sebagainya Bayangkan Google Bayangkan Sopi Bayangkan Tokopedia Bayangkan Lazada Berapa orang yang Tiap hari itu Melakukan chat Berapa orang yang Melakukan Komunikasi untuk Mengupdate Mengunggah Gambar Video Luar biasa Youtube Juga ya Youtube itu Sekarang tiap orang Punya Handphone Punya Smartphone Punya Kamera Digital Tinggal Capture Unggah Capture Unggah Sekarang Flashdisk Anda Memory card Anda MMC Anda Itu berapa Maksimal Maling 64GB 128GB Sekarang Youtube Video Anda DVD-nya Kualitasnya Adalah Kualitas yang Bagus Digital Display-nya 4D Misalkan Bukan 4D Artinya Digital Gambarnya Bagus Sehingga Pixel-nya Sangat tinggi Untuk Resolusinya Sehingga Itu kan Pasti Membutuhkan Resolusinya Membutuhkan Penyimpanan Atau Repository Dari File Tool Yang Besar Juga Nah Ketika Itu Diunggah Di Repository Atau Di Servernya Youtube Atau Mungkin Di Google Atau Mungkin Di Facebook Bayangkan Berapa Kapasitas Berapa Tera Bahkan Ribuan Tera Dari Server Yang Dipakai Saya Bayangkan Kalau Satu Fisik Hardisk Itu Mungkin Sekitar Seribu Tera Tiap hari Itu Habis Seribu Tera Habis Dipakai Dan Data Itu Tidak Hilang Semana Disimpan Terus Selamanya Ya Mungkin Ada Konversi Kalau Anda Mungkin Jeli Anda Mungkin Perhatikan Coba Foto Foto Atau Gambar Anda Yang Ada Di Facebook Itu Dikompres Bila Mereka Kalau Di Whatsapp Iya Kalau Di WA Pasti Sudah Dikompres Sehingga Apa namanya Yang muncul Itu adalah Gambar-gambar Yang memiliki Resolusi Rendah Karena Mereka Juga Butuh Penempatan Di Tempat Atau Di Store Yang Mungkin Tidak Harus Tinggi Untuk Penyimpanannya Sehingga Lebih Mudah Tapi Tidak Tidak Hilang Secara Informasi Tidak Hilang Kemudian Yang Kedua Yang Paling Utama Nanti Kedepan Ini Yang Dan Sekarang Ini Sedang Memang Tidak Bisa Ditinggalkan Itu adalah IOT Internet Of Things Yang Ini Cikal Bakal Revolusi Semua Hal Ini Luar Biasa IOT Termasuk Media Zoom Yang Kita Pakai Ini Kemajuan Dari Itu Kita Memanfaatkan Teknologi Internet Ini Untuk Berkomunikasi Tahun 2000an Kita Saya Dulu Orang Elektro Saya Dulu Jual Komputer Jadi Saya Tahun 98 97 Ketika Saya Kuliah Saya Juga Bisnis Jual Beli Komputer Waktu Itu Masih Windows 95 Windows 95 Pakai Office Office Berapa Komputer Lama Dan Waktu Itu Saya Belum Banyak Browser Seperti Sekarang Yang Bisa Digunakan Untuk Akses Internet Karena Tahun Segitu Saya Kadang-kadang Itu Memasang Ada Orang Keluarga Yang Membutuhkan Komputer PC Di Rumah Laptop Belum Ada Tapi PC Yang Dia Pakai PC Itu Dilengkapi Dengan Yang Namanya Internet Pakainya Telkom Telkom Itu Dulu Kalau 08 08 09 8 94 Kali Saya Masih ingat Untuk Telkom Untuk Nyambung Itu Jadi Orang Yang Ingin Masuk Menggunakan Internet Atau Browsing Hanya Membuka Misalkan Detik.com Atau Google Itu Harus Punya Kabel Kabel Lain Telkom Yang Dulu Sangat Mahal Dulu Saya punya Di rumah Lain Telkom Sekarang Sudah Saya Cabut Semua Menggunakan Teknologi Wifi Dan Juga Smartphone Yang Kita Pakai Nah Jadi Itu Tahun 90 Mungkin Tahun 98 97 Ya Kira-kira 23 Tahun Yang Lalu Itu Masih Seperti Itu Ketika Saya Masih Jualan Komputer Seperti Itu Install Laptop Belum Ada Ya Dan Sekarang Ternyata 15 tahun Berikutnya Luar Biasa Perubahannya Bahkan Dologi Sudah Seperti Ini Dan Anak Anak Sekarang Yang Lahir Sekarang Itu Sudah Sungguh Sangat Ini Ya Kalau Saya Bilang Gila Artinya Mereka Sudah Lahir Yang Dijumpai Adalah Internet Ya Dibusaha Lahir Yang Dijumpai Apa Main Klereng Ya Main Otok-otok Gitu Ya Main Apa Layangan Atau Kalau Orang Jawa Bilang Umbul Umbul Layangan Gitu Terus Ya Gitu Lah Ada Namanya Bentik Ata Apa Sekarang Bangun Tidur Dan Cari TV Youtube Dan Seterusnya Telepon Kakek Neneknya Tinggal Pakai WA Eh WhatsApp Ya Pakai Video On Call Dan Setelah Kalau Dulu Harus Berkunjung Setiap Bulan Ke Kakek Nah Kemudian Yang Tidak Kalah Pentingnya Yang Ketiga Itu adalah Tadi Kita Bicara Big Data Itu Kita Bicara Mengenai Repository Raksasa Tadi Yang Saya Bilang Google Youtube Yahoo Facebook Itu menjadi Suatu Hal Yang Luar Biasa Ketika Kita Bicara Mengenai Penyimpanan Atau Repository Kedepan Ini tugas-tugas Orang SI Orang Sistem Informasi Juga Untuk Memitakan Kedepan Seperti Apa Jadi Bagaimana Perencanaan Di Sebuah Organisasinya Bagaimana Cara Nanti Mengerdaskan Mencerdaskan Bisnis Yang Ada Di Perusahaannya Itu Juga Menjadi Hal Yang Harus Dipikirkan Saya Tidak Teknis Karena Di Matak Tapi Contoh-contoh Seperti Ini Yang Harusnya Kita Bisa Kaji Kedepan Bahwa Big Data Itu Sebuah Keharusan Bahkan Sekarang Big Data Itu Tidak Hanya Digunakan Untuk Perusahaan Perusahaan Yang Sudah Settle Tapi Sekarang Perusahaan Kecil Pun Sudah Banyak Menggunakan Big Data Ini Untuk Digunakan Dengan Berbagai Asumsi Kegunaannya Kampus Saja Mungkin ITT Prokorto Ini Juga Atau Kampus Kami Yang Dari Semarang Ini Juga Pengolahan Biasa Kami Barusan Kemarin Bikin Server Baru Dengan Menambah Server Yang Juga Yang Up to Date Itu Ketika Kita Menggunakan E-learning Seperti Ini Ketika Big Season Ketika Jam Kuliah Barang Itu Terjadi Over Meskipun Kita Untuk Istilahnya Untuk Kuota Sudah Kita Pikirkan Namun Kenyataannya Memang Luar Biasa Mahasiswa Sekarang Banyak Menggunakan Penggunaan Internet Untuk Akses Data Data Seperti ini Sangat Luar Biasa Kemudian Yang Tidak Kalah Penting Terakhirnya Itu Adalah Dari Sisi Ini Jadi Semua Hal Tadi Kalau Kalau Kita Boleh Bicara Ya Itu Pasti Masuk Ke Ranah Yang Namanya Cyber Security Atau Keamanan Cyber Ya Dimana Kalau Kita Memerancang Di Sebuah Organisasi Bagaimana Kita Nanti Membuat Pola Untuk Di Bisnis Kita Supaya Lebih Bagus Menghasilkan Keuntungan Yang Lebih Besar Lebih Efektif Lebih Efisien Tetapi Mudah Dihack Mudah Disusupi Atau Mudah Tidak Aman Dari Sisi Keamanannya Ya Itu Pasti Kurang Bagus Juga Kemarin Kita Dengar Bagaimana Data WNI Kita Bisa Diambil Data BPJS Data Yang Ada NIK Semua WNI Itu Bisa Keluar Tidak Tau Dijual Atau Bagaimana Bocor Nah Kekuatan Disitulah Yang Harus Kita Perhatikan Juga Nanti Tidak Hanya Orang TI Orang SI Tapi Kemampuan Untuk Bagaimana Menangani Risiko-risiko Yang muncul Disitu Kita Bisa Lebih Mengoptimalkan Dari sisi Pengamanannya Dari sisi Risiko Negatif Yang Itu Pasti Akan Terjadi Saya Saya Punya Teman Hacker Punya Teman Ahli Carding Saya Ada Teman Yang Tidak Lulus Kuliah Tapi Dia Orang IT Salah Satu Kampus Negeri Di Solo Orang Kreditnya Tidak Tidak Peduli Tapi Saya Bila Itu Dosa Mencuri Tidak Saya Hanya Latihan Tapi Tidak Ketahuan Polisi Karena Mungkin Yang dicuri Barang-barang Yang Simple Dan Dia Juga Ini Ya Pernah Menunjukkan Ke Saya Bagaimana Dia Triknya Sebagai Grey Head Karena Ada Tiga Ada White Head Ada Grey Head Dan Juga Ada Black Head Bahkan Kami Juga Pernah Mengundang Dosen Dari Alumni Alumni Dari NUS Nangyang University Of Singapore Dia Punya Kemampuan Cyber Crime Ahlinya Forsyek Namanya Mr. Desmond Devin Alexander Alexander Orang Keturunan India Tapi Dia Kebangsaannya Dari Malaysia Dia Pernah Kita Undang Dan Bisa Menunjukkan Bagaimana Merubah Nominal Saldo Uang Yang Ada Di Bank Tertentu Dipindahkan Ke Akun Orang Lain Itu Kamu Ditunjukkan Ya Meskipun Dia Bilang Ini Saya Hanya Mencontohkan Kami Ini White Head Itu Artinya Orang Putih Bukan Black Head Bukan Rally Carding Dan Juga Bukan Ahli Untuk Menghack Terkait Dengan Mendeface Dan sebagainya Tapi Dia punya Kemampuan Kemampuan Untuk Memberikan Contoh Bahwasannya Untuk Untuk Mengantisipasi Orang Orang Gray Head Dan Black Head Itu Dibutuhkan Orang White Head Yang Punya Kemampuan Tinggi Untuk Bisa Mengantisipasi Oke Kemudian Ujung-ujungnya Kedepan Ini Menurut Gardner Bahwa 10 Tahun Kedepan Mungkin Atau 20 Tahun Kedepan Itu Hanya Ada Perpaduan Atau Perkawinan Yang Paling Dasar Yang Ada Di Kemampuan IT Akan Ada Quantum League Di Ada Terjadi Big Jump Di Sana Lomatan Teknologi Yaitu Perpaduan Antara Hightech Dan Hightouch Jadi Sentuhan Dan Teknologi Yang Tinggi Itu Nanti Dibuang Bahkan Kedepan Itu Tidak Hightouch Tapi Orang Sekarang Cenderung Risetnya Sudah Mengarah Ke Hologram 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 Itu Terkait Dengan Kemampuan Teknologi Yang Merubah Semuanya Menjadi Hanya Bentuk Wujud Yang Bisa Dilihat Tanpa Bisa Dipegang Kalau Anda Nonton Film Hollow Man Mungkin Tahu Ya Film Film Yang Terkait Dengan Air Dan Yang Sebagainya Akan Nesalah Nah Ini Yang Nanti Mungkin 10 tahun Lagi Tidak Tidak Lama Kemampuan Air Mesin Learning Intelligent App Dan Pilihan saya Saya juga Ngajar VR Dan AR Juga Kalau Saya Ngajar Saya Minta Untuk Mereka Mendimukan Ini Yang Mempresentasikan Dari Tugas Coding Mereka Saya Minta Untuk Ini Ada Yang Membikin Alat Untuk Pengenalan Uang Uang Membedakan Papat Nomor Dan Sebagainya Ini Saya Juga Mengajar Di sini Di Commenter Vision Juga Kita Coba Arahkan Ke sana Karena Seorang T Kemudian Sebelum Terakhir Jadi Ini Kalau Anda Kenal Yang Paling Kiri Ini Amat Zaki Yang Kanan Ini Si Ferry Unardi Trafaloka Yang Bawah Yang Bawah Helm Itu Mas Menteri Pak Nadiem Makarim Yang Tokopedia Itu Kalau Nggak Salah Namanya William Tanu Jaya Jadi Ini Ketika Mereka Beliau Ini Menapakkan Kakinya Menghasilkan Startup Yang Sekarang Ini Sudah Menjadi Dekakon Bahkan Atau Nanti Mungkin Heptokon Itu Ternyata Perjuangannya Juga Luar Biasa Ini Bukan Orang IT Murni Bukan Orang TI Murni Bahkan Seorang Nadiem Makarim Ini Bukan Orang IT Beliau Paham IT Tapi Beliau Adalah Orang MBA Orang Bisnis Juga Tapi Mungkin Paham Sistem Informasi Sehingga Bisa Berpikir Out Of The Box Sehingga Bisa Menghasilkan Gecek Yang Not Aben Hanya Merubah Memberikan Yang Terorganisir Ini Kan Juga Sama Bagaimana Kita Bicara Mengenai Kesiapan Di Organisasinya Nah Ini Yang Akan Selalu Saya Sampaikan Ke Mahasiswa Terutama Kalau Saya Mengajar Ini Bahwasanya Orang Orang Muda Semua Yang Punya Startup Ini Orang Orang Muda Semua Yang Mengawali Bisnis Ini Menjadi Besar Dan Orang Orang Muda Semua Yang Bisa Merubah Peradaban Bahkan Bisa Merubah Posisi Kemasatan Umat Bahkan Memberikan Peluang Untuk Jutaan Umat Ini Luar Biasa Mungkin Mungkin Pahala Kita Yang Tiap Hari Sholat Yang Muslim Mungkin Yang Beragama Islam Sholat Tiap Hari Puasa Sedekah Itu Kalah Mungkin Dengan Seorang Mas Menteri Yang Dia Bisa Memberikan Kemanfaatan Luar Biasa Ke Mungkin Ribuan Bahkan Jutaan Orang Yang Bekerja Sebagai Driver Barangkali Seperti Itu Nanti Kalau Hitung Hitungannya Pahala Nanti Kita Tanya Malekat Tapi Sisi Kemanfaatannya Pasti Dia Akan Di Sana Juga Traveloka Ferry Unardi Ini Bagaimana Bukalapak Kalau Ini Ini Benar Benar Gak Saya Bilang Ini Dulu Orang Asli SEO Set Engine Optimization Person Yang Dia Memang Sebelum Main Di Bukalapak Beliau Ini Orang Ahli SEO Itu Dengan Bagaimana Memunculkan Memunculkan Produk Kita Website Kita Bahkan Mungkin Startup Kita Itu Untuk Tampil Pertama Di Mesin Pencari Itu Adalah Bermain Di SEO Ini Orang TI SI Juga Harus Paham Sana Saya Pemain SEO Tahun 2009 Saya S2 Saya Sudah Bisa Mencari Uang Dari SEO Dengan Waktu itu Saya Mendapatkan Uang Dari Google Adson Adson Yang Tiap Hari Saya Bisa Mendapatkan Dolar Dari Pay per Click Pay per Click Yang Didapatkan Dari Adson Ya Itu Contohnya Sekarang Youtube pun Juga Sama Saya Dapat Uang Dari Youtube Juga Dari 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 Iklan Advertisement Yang Kalau Anda Buka Youtube Saya Nonton Youtube Saya Nanti Ada Iklan Itu yang Akan Masuk Ketantong Saya Tinggal Di Withdraw Nanti Ke Rekening Bank Kita Ada Pajaknya Tiap Bulan Kita Lepatkan Lumayan Untuk Bisa Bisa Beli S Bonbon Termasuk Ini Sekarang Yang Merajai Dunia Tokopedia Meskipun Di Indonesia Tokopedia Sekarang Nomor Dengan Sopi Yang Notabene Milik Orang Singapura Tapi Ini Cukup Luar Biasa Tokopedia Masih Muda Dan Pertama Kali Ketika Muncul Sangat Muda Masih Barusan Lulus Kuliah Kalau Tidak Salah Ini Alumi Bindus Jakarta Kemudian Saya Membahas Terakhir Saya Mungkin Agak Lebih Waktunya Ketika Kita Bicara Mengenai Unicorn Tadi Mungkin Dari Anda Sekalian Terutama Mahasiswa SI Ini Yang Kita Harapkan Bukan Tadi Yang Saya Sampaikan Itu Mungkin Langin Lalu Hanya Sebuah Informasi Saja Tetapi Paling Tidak Kedepan Kita Butuh Sosok Sosok Orang Yang Nanti Bisa Mengikuti Jejak Dari Start Uper Yang Ada Di Indonesia Termasuk Unicorn Unicorn Seperti Gojek Ini Bahkan Sekarang Ini Dahil Tahun Lalu Dia Sudah Mencapai Valuasinya Lebih dari 10 Billion Dollar Atau Lebih dari 10 Billion Dollar 10 Milyar Dollar Setara Mungkin Dengan Berapa Berapa T Dikalikan Dengan 14 Triliun Berapa Triliun Dan Sekarang Menyandang Status DK Corn 10 Kali Lipatnya Dari Unicorn Gojek Kemudian Kalau Nanti Sudah Mencapai 100 Kalinya Dia Masukkan Namanya Heptocorn Kemudian Yang Berikutnya Ada Tokopedia Tadi William Talwija Sekarang Sudah menjadi DKcon Sudah 10 Milyar Dollar Lebih Meskipun Dalam Proses Perkembangannya Dia juga Dapat Sentikan Dana Proses Untuk Dia bisa Berkembang Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Luar Biasa Ini Pasti Ada Yang Namanya Proses Bisnis Yang ada Di Sana Mulai Dari Analisis Bagaimana Nanti Memetakan Memepingkan Tadi Organisasi Ini Bisa Berkembang Bagaimana Membuat Dashboard Supaya Ada Evaluasi Ada Analisis Mengenai Data Seperti Apa Bahkan Istri Saya Tiap Hari Itu Menggunakan Sopi Saya Pantau Dari Dashboard Sopi Itu Luar Biasa Sopi Mungkin Tokopedia Sama Lasada Saya Belum Lihat Kesana Tapi Kalau Dari Teknologi Saya Lihat Karena Saya Ikut Membantu Dalam Setiap Hari Mengolah Data Sopinya Itu Luar Biasa Jadi Proses Bisnis BI Itu Semuanya Ada Di Dashboard Sopi Mulai Bagaimana 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 Meng Improve SEO Supaya Kalau Orang Mencari Misalnya Kena Batik Muncullah Apa Namanya Toko Saya Itu Semua Dihadari Bagaimana Membuat Text Supaya Mesin Mencari Lebih Gampang Mencari Kemudian Bagaimana Cara Memarketing Kodak Seperti Apa Dengan Menggunakan Text Tertentu Sehingga Mesin Mencari Gampang Mencari Bahkan Disitu Juga Muncul Yang Harian Bulanan Bahkan Fluktuasi Yang Berkunjung Ketempat Sopi Kita Itu Muncul Per detik Per jam Bahkan Juga Ada Akumulasi Data Mulai Dari Penjualan Mulai Dari Produk Yang Ini Mungkin Belum Laku Dan Bagaimana Nanti Kita Bisa Menampilkan Menyodokkan Produk Itu Di Lima Teratas Itu Luar Biasa Saya Jujur Belajar Belajar Untuk Mempelajari Marketplace Itu Saya Terjun Di Sopi Belum Lama Cuma Cukup Cukup Memberikan Dampak Baik Buat Saya Dan Untuk Ngajar Istri Supaya Tadi Sekarang Sudah Paham Tidak Boleh Sering Belanja Karena Cari Uang Susah Jadi Diajari Supaya Sekarang Dia Juga Nyari Seperti Itu Kira Jadi Ini Sesuatu Yang Saya Coba Terak Dan Bahkan Sekarang Anak Saya Pun Yang Isia 4-5 Tahun Dia Mulai Belajar Mengemas Barang Kita Antara Ke JNT Ke Cepat Ke JNE Ke Tiki Bahkan Ke Lion Parsa Dan Sebagainya Semua Kesana Bahkan Saya Ada Rencana Ini Mungkin Rencana Saya Akan Mencoba Untuk Menambah Ini Pengen Membeli Franchise CNT Ini Rencana Karena Sudah Ada Tempat Tinggal Mungkin Akan Dikembangan Kesana Ini Salah Satu Untuk Mengimprove Pengen Belajar Seperti Apa Modanya Karena Saya Dulu Belak Balik Gagal Di Bisnis Ketika Saya Pernah Punya Puluhan Karyawan Di Bisnis Franchise Di Makanan Gagal Bisnis Mungkin Saya Pernah Bisnis Di Game Center Itu 8 Tahun Jalan Juga Pernah Gak usum lagi Sekarang Gak usim Akhirnya Saya Close Bisnis Makanan Berkali Saya Pernah Gagal Juga Kalau Alhamdulillah Ini Bisnis Yang Sekarang Meskipun Kecil-kecilan Saya Coba Geluti Alhamdulillah Jalan Disela-sela Kita Ngajar Kita Sharing Seperti Ini Masih Coba Kita Lakukan Meskipun Yang Nangani Bukan Lagi Kita Kita Ada Orang Yang Kita Coba Minta Atur Nah Kemudian Ya Ini Contoh Yang Berikutnya Travoloka Dan Tari Bukalapak Yang Menjadi Salah Satu Juga Unicorn Yang Ada Di Indonesia Mungkin Itu Bu Cecilia Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Gak Tahu Apakah Nyambung Dengan Semua Yang Materi Yang Diinginkan Tetapi Paling Tidak Ada Gambaran Sedikit Dari Saya Tentang HH Yang Tadi Saya Sampaikan Mudah Mudahan Sedikit Tetapi Bisa Bermanfaat Khususnya Untuk Para Mahasiswa Ya Dan Teman Teman Yang Hadir Pada Forum Virtual Meeting Pada Pagi Hingga Siang Hari Ini